Presiden Jokowi Dodo resmi melantik Purbaya Yudisa Dewa sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Purbaya Yudisa Dewa menggantikan Ketua DK LPS sebelumnya Halim Alamsyah yang berakhir masa jabatan pada 24 September nanti. Dan pelantikan ini dipimpin oleh Presiden Jokowi Dodo di Istana Negara. Melalui keputusan Presiden nomor 58-M-2020 tentang pemberhentian pengangkatan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Mengangkat terhitung mulai tanggal 24 September 2020 masing-masing Satu, Saudara Purbaya Yudisa Dewa sebagai anggota Dewan Komisioner merangkap Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.